Israel dikabarkan telah berencana menghentikan permanen penggunaan balon mata-mata Skydow. Rencana itu muncul akibat Skydow terus-menerus menjadi target penghancuran dari Hezbollah Lebanon. Mengutip Israel Hayom dan Teche pada 29 Agustus. Kabar itu diumumkan oleh seorang jurubicara militer Israel beberapa hari setelah pembalasan Hezbollah pada minggu 25 Agustus 2024 tertulis bahwa Kementerian Pertahanan dan Militer sedang mempertimbangkan membatalkan proyek mahal Skydow dan menutup unit khusus tersebut. Alasan yang disebutkan adalah soal kerentanan, biaya, dan lama waktu perbaikan tidak masuk akal yang hingga mencapai 2 tahun. Kementerian Pertahanan dan Militer sedang mempertimbangkan untuk membatalkan proyek mahal tersebut dan menutup unit khusus tersebut. Alasannya kerentanannya, biayanya, dan lamanya waktu perbaikan yang tidak masuk akal sekitar 2 tahun, kata seorang jurubicara militer Israel. Pertimbangan ini mengingat kerentanan dan kesulitan perbaikannya. Menurut laporan media Israel Hayom dikutip dari Teche. Rabu 28 Agustus 2024 diketahui. Skydow dikembangkan bersama oleh Kementerian Pertahanan Israel dan Badan Pertahanan Rudal AS. Sistem itu mulai dipasang pada tahun 2022 setelah melalui proses pengembangan dan produksi yang panjang dan rumit. Kemudian balon mata-mata itu diterbangkan ke udara pada Januari 2024 untuk membantu mendeteksi ancaman, tapi belum dinyatakan beroperasi secara resmi. Namun, pada Mei 2024, Hisbullah mengumumkan operasi serangan rumit yang menargetkan dan menjatuhkan balon mata-mata tersebut. Setelah terus melacak pergerakan balon mata-mata yang diterbangkan musuh di atas pemukiman Adamit untuk memantau dan mematamatai Lebanon. Dan setelah menentukan lokasi pusat kendalinya, Hisbullah menargetkannya dengan senjata rudal, kata Hisbullah pada 14 Mei. Tak sebatas menghancurkan Skydow, namun Hisbullah juga menghancurkan pangkalan peluncuran dan mekanisme kontrol hingga mengakibatkan tewas atau terlukanya anggota musuh. Tiga target diserang sebagai bagian dari operasi tersebut pangkalan peluncuran, yang hancur, menyebabkan balon jatuh. Mekanisme kontrol, yang hancur total, dan kru manajemen, yang mengakibatkan tewasnya atau terlukanya anggotanya. Pernyataan Hisbullah itu menambahkan. Terima kasih telah menonton!